Halo assalamualaikum sahabat sehat selamat malam bunda-bunda malam ini saya bikin sop lho bunda-bunda sopnya sehat nah disini saya ada bahan jamur sayur kol ya udah saya cuci bersih ini dua macam sayur ini ada ayam ayam dada udah saya potong kecil-kecil ada tomat saya pakai dua buah tomat ada bawang bombay nah disini saya pakai tahu ya teman-teman tahu kotak tahu telur ini ya teman-teman tahunya teksturnya kenyal-kenyal enak banget saya mau bikin sup yang sehat yaitu bahannya sayur kol jamur dan tahu juga ada ayam ada tomat bawang bombay jadi sudah komplit sekali kunotrisi protein ya untuk makan malam aku nah tahunya udah dibuka saya potong kecil-kecil ya teman-teman ya ini tahu ini enak banget untuk dibikin sop atau dikukus juga enak ya teman-teman oke tahunya sudah saya potong-potong lalu saya masak ya bunda-bunda masakan saya itu sangat-sangat sederhana nah ini bahan semuanya ya bahannya sangat simple oke teman-teman disini saya pakai sedikit minyak ini minyak organik ya teman-teman ini minyak sehat ini boleh diminum diteguk gitu ya teman-teman saya kasih sedikit minyak ini minyak yang sangat bagus untuk kesehatan saya beli ini dari kacang-kacangan ya teman ini minyaknya ini oke ini saya mau menumis bawang bombay tumis sampai wangi saya tidak pakai bumbu apapun cuma bawang bombay nanti sama garam himalayan saya kasih sedikit merica putih ya teman-teman jadi disini channel saya ini semua sederhana banget menu-menunya dan bumbu-bumbunya saya tidak mau ribet ya teman-teman oke masukkan daging ayam yang sudah saya potong kecil-kecil ini bagian dada ya saya suka dengan bikin sop yang pakai ayam tanpa lemak tanpa kulit ya teman-teman jadi malam ini saya bikin sop sehat mengenyangkan dan sehat dan tidak berkalori tinggi oke ini tomatnya saya masukkan ya jadi rasanya nanti sudah ada asam-asam kecut dari tomat ya teman-teman ya oke ini saya tumis tumis sebentar tumis tumis sebentar terus saya kasih air ya kasih air satu mangkok ini airnya air panas ya teman-teman oke udah di itu lalu tutup sebentar biar dia matang dulu ya sayurannya sayurannya nanti baru masuk karena ayam biar ayam matang dulu ya bunda-bunda oke setelah matang setelah lama ditutup saya masukkan sayur kol sama sama apa ini namanya sama jamur ya teman-teman ini sayur kolnya saya potong kecil-kecil sesuai selera aja ya teman-teman ini jamur jamur kecil itu loh bukan enoki ya tahu jamur apa ini namanya jadi hari ini tuh makan enak loh saya teman-teman sayuran yang simple sehat dan mengenyangkan oke tutup lagi sebentar nanti baru masukkan tahunya ya teman-teman karena tahunya jangan terlalu matang karena ini tahunya tahu udah enak ya teman-teman dipanasin sebentar aja udah matang udah enak ini baru masuk tahunya tutup lagi sebentar nanti setelah matang kasih garam ya teman-teman saya kalau masak garamnya nanti terakhir nah ini masukkan garam himalayan jangan banyak-banyak sedikit aja teman-teman ya kurangin makan garam jangan banyak makan garam teman-teman ya oke udah masukkan garam lalu nanti masukkan kasih sedikit merica hitam merica putih ya biar agak-agak hangat ketubuh karena hari ini dingin banget disini nah ini merica putihnya bunda-bunda saya kasih sedikit merica putih bubuk putih lada putih ya bunda-bunda bumbunya terserah selera ya bunda-bunda mau dipasih bawang putih apa bawang merah nah ini seledri ya karena sudah matang ayamnya sopnya udah matang saya masukkan potongan seledri saya pakai satu batang seledri besar saya potong-potong sedikit nah sayurannya sudah matang bunda-bunda tinggal diangkat jangan terlalu over memasak ya biar biar protein dan nutrisinya tidak hilang ya bunda-bunda oke siap dihidangkan ditaruh di mangkok nah inilah teman-teman sayurnya sudah matang loh teman-teman sayur sop saya simple banget kan tidak ribet cuma daun apa namanya jamur ada tomat bawang bombay ada sayur kol ada jamur ada ayam jadi sudah komplit teman-teman ini dimakannya tanpa pakai nasi ya teman-teman saya tidak pakai nasi hanya satu mangkok ini saya makan oke bunda-bunda ini malam makan malam aku yaitu makan sop ya sopnya sudah matang ini sop ala saya ya sop untuk diet ya malam jadi malam makan sop itu nggak terlalu berat ya ini ada sayur kol ada tomat ada ayam ada tahu ada jamur ya jadi ini sudah cukup satu mangkok makan malam aku ya teman-teman ini enak sekali ini tanpa penyedak sudah guri dari ayam jadi nggak usah pakai penyedak saya pakai apa namanya merica bubuk ya teman-teman sama garam lima layan udah cukup ya oke bismillahirrahmanirrahim selamat mencoba ya teman-teman ayo makan malam dengan saya oke suapan pertama buat bunda-bunda buat teman-teman di manapun berada ya oke bismillahirrahmanirrahim ini ada tahu ya aku suka masakan seperti ini seger tidak berminyak ayo makan malam ini tahu ya hari ini tahu ya hari ini dingin teman-teman yang saya pakai tangan panjang saya pakai ayam dada ya oke teman-teman terima kasih sudah menonton saya makan supnya ya selamat mencoba ini sehat juga kenyang ya oke Assalamualaikum bye bye bye